Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam berkaryavitas untuk sobat semua dimanapun Anda berada Kali ini saya akan memberikan sebuah sedikit panduan Cara membuat robot seperti ini yang saya beri nama Spader TS1 Yang bahan-bahannya bisa diperoleh dari toko terdekat Atau juga dari belanja online Karena sekarang kan jamannya serba online untuk belanja juga online Dan harganya juga terjangkau dari bahan-bahannya sendiri Langsung saja kita menuju cara pembuatan dari sebuah gearbox robot tersebut Ini untuk rangka gearboxnya nantinya Saya pakai akrilik Biar gearnya kelihatan Caranya untuk menentukan titiknya ini Kita ukur diameternya dulu Karena harus presisi ya Nah disini tertulis 5,4 Caranya tulis 5,4 5,4 Dibagi 2 Karena dibagi 2 Jadi ketemunya kan 2,7 Karena saya pakai sama Jadi kan 2,7 ditambah 2,7 2,7 Karena saya pakai gearnya sama ya Kalau bagi yang pakai kecil kan sama nanti R1 Ditambah dengan R2 Dikurangi pertemuan antara kedua gear Saya kan pakai yang sama ini gearnya Jadi gearnya sama Ketemunya ini 0,5 Jadi dikurangi nanti 0,5 ya Panjangnya Tadi kan panjang kedua gearnya 5,4 cm Dikurangi pertemuan kedua gear 0,5 cm Jadi ketemunya 4,9 cm Nih dari titik tengah Kita beri titik untuk titik asnya 4,9 Nah disini ya 4,9 Sebelahnya juga nanti 4,9 Karena saya memakai 3 gear yang sama Kalau tidak mau ribet Seperti ini Tapi kadang-kadang Kalau begini kurang tepat Kita ukur seperti ini Sama ketemunya Disini 4,9 Tapi rumus dasarnya Seperti itu Kalau untuk mengukur Seperti ini juga Kurang lebih Sebesar coin Koin 500 ini Bisa pakai Bor model seperti ini Ini langsung Tapi kalau yang tidak punya Saya contohkan dengan menggunakan Triplex ini seperti ini Caranya Kan tadi ini terukur 4,9 ya 4,9 Kita potong menggunakan paku Jadi kalau tidak punya Bor yang seperti itu Kita potong saja dengan paku Disini asnya ya Seperti ini Kita putar-putar saja Terus Terus Ya Jadi seperti ini Lantar nanti Di belakang itu Kalau sudah terpentuk Seperti ini Nanti digangkan ya Untuk lubang tengahnya Pakai bearing 608 Karena as dari Kiri ini Itu 8 mm Jadi Kita buat lubang Sebesar bearing ini Disini nanti Di tengah-tengah Untuk pembuatan gear Gearbox Gear yang besar Kita perlukan 6 gear Yang lubang asnya 8 mm Kemudian untuk yang Tengahnya Untuk asnya Ini gear seperti ini Yang gear motornya 2 Bearingnya 4 ya 608 Kita pasang di sebelah sini Disini nih Ya Pasang aja Nanti di Lem Lanjut ke Pemasangan Bagian dari Gearbox Seperti ini Tadi yang ini Hasil potongan Triplex ini Nanti kita pasangkan Di Disini Nah ini kan Disini kita potong Dengan gergaci Untuk asnya sendiri Putaran as Nanti kita pasang ini Tapi ini Kalau kita beli Ininya 6 mm Jadi kita lubangin dulu Dengan bor Samain Untuk asnya 8 mm Untuk menyamain as ini Kita pasang dulu Seperti ini Ini dulu ya Kita pasang Yang udah kita Saya bor Kita pasang Seperti ini Kira-kira aja Lalu Turkin di Disini kan ya Nah Ini untuk Asnya Kemudian ini Yang udah Saya gergaci Nah Pasang Kita lem ya Kita lem Dan lubang bautnya ini Kita buat Saling berhadapan ya Jadi Yang sini Sebelah sini Yang sisi Baliknya Sebelah sini ya Biar kakinya Nanti ayunanya Beda-beda Kita pasang Nah ini kita Saling berhadapan Seperti ini Ya lubangnya Disini Disini Harus Lurus Seperti ini Ya Kurang lebih Seperti ini Untuk Jenis gearbox Ya nanti Untuk bagian Dari kaki Memiliki Empat bagian Seperti ini Kemudian Untuk Pemasangan gearbox Juga Ditempel Setebal Kaki Jadi Kalau pakai Stick es krim Setebalnya juga sama Kalau pakai Agrilic Setebalnya juga sama Untuk Meratakan Ketebalan kaki Di preparation Taka'an け Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton